Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year, Shin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, untuk kali ini kita lanjutkan kuliahnya ya. Topik kita adalah seperti yang tampak di layar kita masing-masing adalah kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Dalam hal ini kita akan belajar tentang matriks admitansi BAS. Matriks admitansi BAS. Ini kelanjutan dari materi yang lalu setelah sebelumnya kita telah belajar tentang sistem periunik. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sistem tenaga listrik dengan 4 bus seperti ini. Terima kasih. Kita punya sistem seperti ini. Ini bus dengan model. Sudah daya aktif disana ya. Daya semua maksud saya. Kita punya generator ini. Kita punya beberapa generator lah. Misalkan disini juga ada. Punya beban. Punya beban. Punya generator lagi disini. Dia punya daya. Dia punya daya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian di tempat yang lain. Misalkan lah disini. Kita punya lagi bus. Kita sebut dia adalah bus 3. Ini tentunya bus 2 ya. Ini bus 1. Disini ada bus 3. dia juga terhubung. Dia juga terhubung. Ke bus 2. Dan di bus 3 ini. Terdapat beban. yang kita sebut dengan. Yang kita sebut dengan. Sf. Daya semua. Dari. Bus 3. Dia juga diinjeksi dengan sebuah generator. Ini ya. Namanya ini lagi. S G 3. antara. Bus 2. Dengan bus 3. Juga terhubung. Melalui jaringan transmisi. Oke. Dan di bawahnya. Kita masih punya lagi satu bus. Taruhlah dia ada disini. Ya taruhlah ada disini ya. Dengan nilai. Masing-masing punya karakter yang mirip. Dia juga punya beban. Kita sebut dengan. SL keempat. Daya semua pada bahasa empat. Ini adalah bahasa empat. Dia juga diinjeksi. Oleh generator. Ya. Kita sebut dengan. S G. Yang keempat. Daya semua yang keempat. Antara generator. Antara bas tiga. Dan bas empat. Juga terhubung. Melalui jaringan transmisi. Hal yang sama. Antara bas satu. Ke bas empat. Dia juga terhubung. Melalui jaringan transmisi. Seperti ini. Seperti ini. Ya seperti inilah. Dan yang terakhir. Antara bas satu dengan bas tiga. Juga dia dihubungkan. Oleh sebuah jaringan transmisi. Nah sekarang. Dari gambar. Single line diagram yang ada. Kita mencoba untuk. Membuat. Atau. Menyusun. Matrix. Admitansi. Yang ada di bas tersebut. Yang ada pada sistem tersebut. Ya. Nah sekarang. Kita kaji dulu. Daya yang ada. Pada setiap generator. Baik daya yang injeksi. Ataupun daya yang terpakai. Yang disebut dengan daya injeksi. Itu adalah daya sumber ya. Sementara daya terpakai. Itu daya yang ada pada beban. Masing-masing. Kalau kita melihat disini. Masing-masing. Generator. Di setiap bas itu. Memiliki sumber. Dan juga memiliki beban. Yang disimbolkan dengan G itu. Adalah sumber. Kemudian yang disimbolkan dengan tanda panah. Itu adalah beban. Ini sudah dibahas. Berulang-ulang. Di minggu yang lalu. Sekarang. Dari. Dari. Anda mencatat. Oke. Silahkan saya berhenti dulu. Supaya Anda catat. Sejahin. Saat sejak. Sejahin. Nah. Sejahin. Terima kasih. Sejahin. sekarang sudah ditulis ya sekarang saya geser ke bawah karena ini notepad saya agak-agak kecil ya jadi terbatas keuangan ini sekarang kita akan melihat dulu daya apa saja yang ada pada masing-masing bus ya kita bisa berikan di sini pengantar berdasarkan berdasarkan single line diagram yang ada dapat dituliskan beberapa persamaan daya kita dapat menuliskan bersamaan daya bersamaan daya yang mana saja nah untuk generator 1 yang ini ya generator 1 saya tuliskan dengan SG1 S itu ada daya semu ya S generator 1 S pada generator 1 adalah seperti yang Anda paham P pada generator 1 ditambahkan dengan JQ pada generator 1 ya P adalah daya aktif sementara JQ adalah daya reaktif di generator 1 pada generator 1 juga kita bisa melihat adanya daya ya total daya yang terpakai ya sekarang total daya beban berarti saya bisa tuliskan S R1 ya L itu beban di generator 1 sama dengan daya aktif yang digunakan oleh beban pada bus 1 tambahkan dengan daya reaktif yang terpakai pada beban di bus 1 ini 2 persamaan daya yang ada di bus 1 hal yang sama terjadi pada bus yang lain ya Anda bisa menuliskan saja untuk bus yang untuk bus 2, 3, dan 4 itu cara menuliskannya sama nah sekarang berapa total daya yang ada pada bus 1 sehingga bisa dituliskan ya sehingga total daya total daya ya pada bus 1 adalah S1 S1 sama dengan S1 S1 minus S R1 ya ataukah kalau kita mau tuliskan dalam bentuk yang lebih kompleks S1 total daya pada bus 1 adalah P G1 minus PL PL1 tambah J sorry salah tambah J Ki G1 minus Ki L1 nah inilah total daya yang ada pada bus 1 kalau semua bus kita definisikan dengan I maka total daya bus total daya sistem ya total daya sistem kita tuliskan dengan persamaan yang sama ya untuk semua sistem ya untuk semua sistem total daya total daya yang adalah dapat dituliskan dengan seperti ini S L I bus ke I sama dengan P L ke I ditambahkan dengan J Ki L ke I I itu adalah bus bus ke I aduh nyangkut nyangkut oke ya sudah kelihatan di layar S L ke I atau daya total di bus ke I adalah penjumlahan antara daya aktif di bus ke I dan daya reaktif bus ke I ya nah untuk daya sistem ya untuk daya sistemnya total daya sistem ya total daya pada sistem bisa dituliskan dengan seperti tadi di bus 1 sama saja S I S sistem ke I sama dengan seperti yang terputus-putus S daya semu di bus daya semu pada bus generator di bus ke I dikurangi dengan daya semu semua beban ke I ya atau sama saja dengan kita lihat tadi daya pada generator itu daya daya aktif ya pada generator bisa dituliskan seperti ini P G ke I dikurangi dengan P L ke I ditambah J Ki dikurangi dengan Ki Ki Beban ke I ya inilah totalnya atau bisa disederhanakan dengan menuliskan sama dengan Ki ditambah dengan Ki dikurangi ya inilah Si itu persamaan daya persamaan daya yang ada pada sistem sekarang setelah bisa menuliskan persamaan dayanya kita coba mendekati sistem dengan melihat parameter transmisi ya suara saya tidak terputus-putus aman jika oke baiklah putus-putus sedikit Pak iya mungkin tapi tidak terlalu banyak terputus-putus ya Pak oke nah kita ingat kembali ini saya tulis warna yang lain ya ingat kembali ingat kembali model jaringan transmisi ya semestal lalu disampaikan bahwa ada dua model transmisi yang pertama adalah model P yang kedua adalah model T ya nah sekarang untuk kasus ini karena kita akan membentuk matriks remitansi bus maka kita mencoba menggunakan salah satu model dalam hal ini kita akan menggunakan model P ya ya nah untuk membentuk matriks admittansi bus untuk membentuk matriks admittansi bus maka dipilih model P pada SLD yang ada yang tadi masuk nah sekarang bagaimana model jaringan transmisinya di pertemuan yang lalu kita sudah memahami bahwa satu model transmisi itu bisa digambarkan sistem per unitnya model per unitnya atau rangkaian penggantinya dengan seperti ini terdapat sebuah tahanan dan terdapat sebuah induktansi kalau misalkan tahanannya kita abaikan R nya kita abaikan maka ini dihapus ya dia tinggal L saja seperti yang kita gambarkan minggu lalu pada saat kita menggambarkan nilai per unit dari jaringan transmisi nah sekarang karena kita ingin melihat dari asalnya supaya kita bisa mendapatkan model matris remitansinya saya kita tidak mengabaikan R tetap kita gambarkan R sebagai komponen pada jaringan transmisi nah sekarang kita coba menggambarkan ulang kita coba menggambarkan ulang model transmisinya ya ini sudah terlalu mepek saya ke bawah tadi kita ada beberapa bass setidaknya ada 4 bass disini saya pilih disini ya bass 1 ada disini ya tadi bass 1 saya tuliskan disini ya bass 1 ini ya bass 1 sekarang saya gambarkan dengan menghilangkan bebannya tapi saya hanya menggambar saja semua sumber ya sumbernya tadi adalah generator saya gambarkan disini menjadi generator ya kemudian disini dia akan menginjeksi arus masuk kita sebut dengan S1 disini akan mengalir I1 ini adalah bass 1 tentunya nah tadi bass 1 terhubung ke bass 2 disinilah tadi di atas ya mudah-mudahan tidak terlalu ribet nantinya disini ada bass 2 ini bass 2 dia juga hanya disupply oleh satu sumber sekarang kita mengabaikan dulu bebannya disini disini akan mengalir I2 disini akan mengalir I2 dan disini ada S2 ya ya terdapat hubungan tadi antara bass 1 dengan bass 2 ini bass 1 disini bass 2 dia terkoneksi koneksinya kita gambarkan dengan mengganti menjadi model jaringan yaitu digantikan dengan R dan L karena tadi kita memilih model pi model pi sebagai model representasi jaringan maka disini terdapat satu admitansi san ini namanya admitansi san ke tan ini adalah tan karena modelnya pi disini pun akan muncul admitansi san ini terhubung ke tan ini namanya model admitansi san digambarkan dengan sebuah kapasitor ya karena terdapat jaringan yang terhubung ke tan dan terdapat sumber maka di setiap bass akan muncul tegangan disini akan muncul tegangan ini saya tulis merah karena ini penting muncul tegangan yang namanya tegangan V1 disini disini juga akan muncul tegangan V2 ya koneksi antara bass 1 dengan bass 2 dengan menggunakan model transmisi pi pi tergambarkan seperti yang tampak di layar anda masing-masing ini ini kalau kita menggunakan model P kalau menggunakan model T lain lagi modelnya nanti mungkin di kesempatan yang lain diceritakan sekarang kita kembali melihat hubungan antara bass 2 dengan bass 3 disana tadi ada bass 3 disini lah ya ada bass 3 bass 3 ini kita hilangkan juga bebannya dan kita tinggal mengambil generator sebagai bass yang mensupply sumber maka disini akan mengalir I3 akan mengalir I3 dan pasti di bass ini di bass 3 ini juga akan muncul tegangan tegangan V3 namanya ya kita hubungkan dulu karena karakteristiknya seperti itu modelnya kita model dalam bentuk P disini ada R nya disini ada R nya disana terhubung disini muncul admitansi san terhubung ke tanah disini juga muncul admitansi san yang terhubung ke tanah nah itu cerita cerita yang sama disini ada tegangan ada tegangan namanya V3 V3 apakah suara saya masih clear disana jelas jelas Pak disini ada notification internet is unstable mungkin sebentar-sebentar baru putus baiklah saya lanjut lagi ya disisi yang lain seperti gambar yang pertama tadi disini juga ada satu bass lagi yang disebut dengan bass 4 ya taruhlah saya gambarkan bass 4 nya disini parameter yang ada juga sama saya hanya menggambarkan generator yang mensupply sistem yang akan menyebabkan lahirnya I4 ya I4 disana disini akan lahir I4 disana disini muncul tegangan V4 sementara akan saya tulis dan ada koneksi antara bass 3 ke bass 4 di bass 3 disini bass 4 terdapat koneksi disana disini adalah L nya disana ada R nya disini terhubung ke bass 4 ya L R bass 3 sama ada juga admitansi sun terhubung ke tanah disini pun ada admitansi sun yang terhubung ke tanah oke disini nanti karena dia ada generator maka di bass nya akan muncul tegangan ya ini adalah bass 4 disini ada V4 disini ada bass 4 kita notasikan dengan menuliskan angka 4 disini biasanya bass itu dilingkari saya kita menggambarkan dengan cepat disini ada koneksi juga antara bass 1 dengan bass 4 seperti gambar yang pertama disini bass 1 disana bass 4 disini ada representase jaringan transmisi R dan L nya kita tidak abaikan R kemudian disini terhubung lagi ke sun admittance disini juga terhubung ke sun sorry itu representasinya kapasitor ya terhubung ke tanah dan yang terakhir adalah hubungan antara bass 1 dengan bass 3 ini dengan mudah kita bisa membuatnya ada R nya ada L nya kemudian terhubung ke bass 3 dan juga terdapat sun admittance disini hal yang sama disini demikian model representase bass jika kita menggunakan model pi dan jaringan transmisinya kita gambarkan dengan tidak menggabahkan R dan L nya biasanya kan yang diambil hanya L nya hanya L nya saja tapi supaya lengkapnya saya gambarkan dalam bentuk R dan L setelah kita membuat modelnya maka kita coba sederhanakan dengan menggambarkan satu bass reference kita menggunakan satu bass reference kenapa kalau kita perhatikan disini sun admittance itu masing-masing seolah-olah terhubung ke tanah kita bisa melihat di gambar yang ada ini untuk masing-masing model pi di setiap line transmisi dari bass 1 ke bass 2 bass 2 ke bass 3 bass 3 ke bass 4 dan yang lainnya itu seolah-olah masing-masing terhubung ke tanah yang berbeda padahal pada kenyataannya admittance sun itu berada pada tanah yang sama meskipun jaraknya berbeda-beda pasti berbeda karena kalau untuk model pi itu biasa digunakan untuk transmisi jarak menengah dan panjang maka disini kita harus membuatkan sebuah reference bass sekaligus informasi bahwa reference bass itu biasanya tanah kita menggunakan tanah atau ground atau earth sebagai bass reference nah untuk menyederhanakan penggambaran kita maka kita gunakan satu bass referensi yang merupakan penggabungan dari semua sun admittance yang ada ada yang menggambar ini atau saya bisa scroll kebawah ada yang menggambar yang saya gambar atau sudah digambar ya pak saya scroll ya saya pindahkan kebawah boleh atau belum boleh ya sebagai informasi bahwa cara menggambarkan yang ini ya cara menggambarkan RL nya boleh kebalik balik boleh R dulu baru L boleh juga L baru R ya terserah saja saya biasanya menggambarkan dari ke misalkan saya ingin menggambar dari bass 1 ke bass 2 biasanya saya gambarkan dulu R baru L dari bass 2 ke 3 R kemudian L dan seterusnya itu hanya pembiasaan saja tapi kalau Anda ingin menggambar kebalik-balik Anda masalah yang penting disitu ada komponen R merepresentasikan material dan L merepresentasikan sifat jaringan transmisi manakah di arus akan muncul R ditambah dengan JXL baiklah kita lanjut ke bawah kita sederhanakan rangkaiannya dengan menggunakan menambahkan satu referens bass berarti disini kita bisa berikan satu keterangan dengan menggunakan referens bass dengan menggunakan dengan menggunakan referens bass ini tanah ya referens bass sld sld dapat disederhanakan disederhanakan menjadi nah ini kita coba sederhanakan ya referens bassnya saya tuliskan paling bawah sini ya disinilah saya gambarkan referens bassnya nah ini disebut dengan referens bass dia terhubung ke tanah kemudian yang lain digambarkan seperti tadi ya kita mulai dulu dari tegangan ya kita menghilangkan notasi apa namanya notasi generatornya tetap kita buat tapi kita hilangkan notasi dayanya ya kita menghilangkan S nya karena tadi S daya itu akan melahirkan V ya ketika ada daya maka muncul sumber tegangan disana dan nantinya sumber tegangan itu ketika terhubung ke rangkaian akan ketika terhubung terhubung ke beban maka akan menghasilkan I sehingga notasi S nya saya hilangkan saja ingat generator itu harus memiliki daya dulu ya baru menghasilkan tegangan kalau kita kembali ke pembangkit khas khas dayanya dulu baru muncul tegangan kalau di sisi pembangkit begitu kalau demikian dapat digambarkan disinilah seperti ini disini tadi ada titik saya gambarkan disini sebagai titik V1 berarti V1 itu dihasilkan oleh G1 sini akan muncul I1 sekarang perhatikan di gambar sebelumnya kita sekarang fokus ke sini ke V1 yang warna merah ini ini ya pada V1 pada V1 terdapat dua sun admittance yang masing-masing bekerja untuk V1 yaitu yang ini sama yang ini ya pada V1 ya terdapat dua sun admittance yang masing-masing terhubung kepada V1 nah untuk menyederhanakan penggambarannya maka kita gambarkan sun admittance tersebut dengan cukup satu gambar ya dia di common dihubungkan bersama digambarkan seperti ini ini kesan nah sekarang kita kasih nama dengan notasi Y dari mana dari bahas satu ke tanah 0 tuliskan Y 1 0 ya Y 1 0 itu adalah sun admittance ke tanah 0 itu tanah 1 bas 1 Y adalah admittance sekarang kita lihat di V1 tadi kita lihat hubungannya ya kalau kita melihat kembali gambar bas 1 itu terhubung ke bas 2 nah kalau begitu disana ada bas 2 tadi disini ada bas 2 disini ya ya kita kasih nama V2 V2 dia adalah faktor terhubung dari bas 1 ke bas 2 saya yang menggambar disini kebalik mohon maaf saya kebalik R dulu ya boleh juga sih tapi membiasakan saja supaya ketahuan dari mana ke mana ini terhubung ke bas 2 yang ini nilai dari admitansi jaringan dari bas 1 ke bas 2 dinotasikan dengan Y 1 2 Y 1 2 bacanya admitansi jaringan dari bas 1 ke bas 2 nah bas 2 tadi seperti bas 1 juga dia disupply oleh sebuah sumber disini muncullah I 2 dan dia akan punya tegangan yang namanya V2 seperti tadi pada bas 2 mirip dengan bas 1 terdapat juga 2 sun admittance yang di atas sini ya yang ini dengan yang ini juga bekerja bersama dan terhubung ke tanah kalau demikian saya bisa menggambarkan lagi pada bas 2 itu ada sun admittance yang terhubung ke tanah juga saya gambarkan seperti ini bawah sana ini sini ya ini namanya Y bas 2 ke tanah ya bukan dibaca 20 ya 1 0 1 0 artinya admitansi sun bas 1 ke tanah Y 2 0 admitansi sun bas 2 ke tanah Y 1 2 admitansi jaringan dari bas 1 ke bas 2 oke tinggal kita lihat hubungannya untuk bas 1 bas 1 terhubung kemana saja seperti yang ada di gambar tadi bas 1 itu pertama terhubung ke bas 2 sudah tadi sudah kita gambarkan kalau begitu kita akan menggambarkan dulu hubungan bas 2 bas 2 terhubung kemana saja selain ke bas 1 dia terhubung juga ke bas 3 bas 2 terhubung ke bas 3 kalau begitu saya menggambarkan disini saja sebenarnya bisa dimana-mana tergantung Anda bisa gambar dimana saja saya gambarkan disini saya sebutkan ini adalah bas 3 berarti disini nanti akan muncul V3 disini akan muncul V3 bas 3 juga disuplai oleh sumber hasilkan I3 ini faktor semua tadi bas 2 terhubung ke bas 3 berarti disini ada hubungan kesana kebalik karena dia bas 2 ke bas 3 disini ini disebut dengan Y bas 2 ke 3 Y2 3 selain itu bas 1 juga terhubung ke bas 3 bas 1 juga terhubung ke bas 3 kalau begitu kita hubungkan dari bas 1 ke bas 3 disini dia ini bas 1 terhubung ke bas 3 bas 3 disana ini berarti namanya ini adalah diagram admitansi bas 1 ke bas 3 kita melihat lagi hubungan yang lain bas 1 bas 1 juga terhubung ke bas 4 bas 1 terhubung ke bas 4 berarti disini saya gambarkan lagi bas 4 taruhlah disini akan muncul V4 tentunya dan bas 4 pun disuplai oleh generator ini adalah generator disini adalah I4 tadi bas 1 terhubung ke bas 4 berarti disini muncul R dan R atau diagram admitansi bas namanya adalah Y 1 ke 4 ya bas 3 dan bas 4 juga berhubungan ada hubungan antara bas 3 ke bas 4 kalau begitu ini terhubung juga ini terhubung juga terhubungan kesono nah ini hubungan dari bas 3 ke bas 4 kita sebut dengan nama Y 3 4 masing-masing bas 3 dan 4 juga memiliki sun admittance sama dengan bas 1 dan bas 2 kalau demikian disini juga akan muncul sun admittance seperti ini lain namanya Y 3 0 dan disini akan muncul sun admittance yang kita sebut dengan Y 4 0 inilah penggambaran atau penyederhanaan diagram admittance pada satu sistem yang terdiri atas 14 bas bisa diikuti sampai sekarang sampai saat ini dipaham ya bisa diikuti step by step nya halo ya disini kita tuliskan kembali basnya disini adalah bas 1 ingat dituliskan merah supaya jelas disini adalah bas 2 disini adalah bas 3 disini adalah bas 4 ya itulah 4 bas apakah mesti begini modelnya tidak tidak seperti itu tidak mesti begini gambarnya anda boleh menggambarkan dengan bermagi macam cara yang penting hubungan yang ada pada single line awalnya itu tidak terselisi tidak menyelisihi apa yang digambarkan di model awal inilah model awalnya hubungan-hubungan basnya ketika anda akan membuat matriks admitansi tentunya membuat dulu diagram admitansi basnya kemudian kita hubungkan dengan menggunakan konsep baik menggunakan model pi pi maupun menggunakan t untuk contoh ini kita menggunakan model pi kenapa menggunakan model pi karena dia lebih sederhana dibandingkan dengan model t oke sampai disini ada yang mau ditanyakan ada atau tidak ada ini ini adalah SLD single land ada pertanyaan sampai sekarang ada atau tidak ada halo paham ya oke intinya mudah-mudahan yang yang laki-laki juga mendengar karena yang selalu ngomong satu orang yang lain juga mudah-mudahan dipaham tidak seperti ini gambarnya selalu anda mesti begini modelnya yang penting hubungan-hubungan yang ada pada single land diagram yang disebutkan di atas itu ada semua itu saja tidak mesti modelnya seperti yang saya gambarkan di layar yang boleh menggunakan model atau bentuk yang lain yang tidak boleh salah adalah hubungannya hubungan apa yang saya maksud hubungan antara jaringan masing-masing bus misalkan terdapat hubungan antara bus 1 ke bus 2 berarti anda harus menggambarkan ada di sana jaringannya dengan bus yang lain juga bus 1 ke bus 3 misalkan 1 ke 4 yang tidak boleh ada misalkan tidak ada hubungan anda menggambar itu keliru itu keliru penggambaran kemudian sun admittance-nya diperhatikan sun admittance-nya diperhatikan karena disitulah kita mulai mengenal istilah admittance admittance ke tanah yx ke 0 atau yn ke 0 n-nya adalah busnya 0 itu tanah baiklah kalau tidak ada sekarang kita akan menuliskan persamaan arusnya kita akan menuliskan persamaan arusnya setelah kita menggambarkan diagram admittance-nya langkah selanjutnya adalah menuliskan persamaan arus nah ini menuliskan persamaan arus pada diagram admittance-nya menuliskan persamaan persamaan arus pada bukan pada dari ya dari dari diagram admittance-nya oke supaya supaya anda ribet karena ini agak banyak apa namanya agak banyak bahasnya agak banyak banyak ada empat bahas saya antar kembali dengan konsep yang lama saja masih ingat hukum umum ya kalau ada gambar seperti ini ini adalah R disini adalah ada dua ada dua sumber anggap disini adalah V1 disini V2 disini ada I kasih nama I1 saya kasih nama I1 ya I1 disini ada R sekarang kalau saya mau menggambarkan persamaan arusnya ini mudah-mudahan dipaham saya akan menulis begini I1 sama dengan V1 minus V2 dibagi dengan R paham begini paham kalau begini modelnya di atas yang lain yang lain yang lain yang laki-lakinya paham gak halo susah juga ini kudah aja ngomong kati aja menyahut iya pak dipaham dipaham ini ya yang ditulis di atas dipaham ya saya tanya kenapa V1 dikurang V2 untuk semuanya kenapa V1 dikurangi V2 untuk menghitung I1 ada yang bisa jawab arus masuk sama dengan arus keluar pak tidak ada hubungan yang saya tanya kenapa V1 dikurang V2 kalau saya gambar begini kalau saya gambarkan begini dia gambar yang sebelah ya kalau saya gambarkan seperti ini ini adalah V2 ini adalah V1 sekarang saya buat ke sana ini namanya I2 disini adalah R maka I2 adalah V2 minus V1 dibagi dengan R ada dua contoh ini atau jangan pakai I2 nanti bingung lagi jangan pakai I2 saya pakai I1 juga disini saya ganti saya ganti disini menjadi I1 maka I1 yang ini versi ini adalah V2 minus V1 dibagi dengan R bisa dipahami kira-kira kenapa begitu ya kalau yang pertama tadi karena arus mengalir dari V1 ke V2 artinya konsepnya itu adalah selalu arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya dipaham ya karena konsep itulah makanya berlaku persamaan untuk gambar yang biru I1 sama dengan V1 minus V2 dibagi dengan R nah sekarang kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan saya buat dengan model yang seperti tadi sebagai pengantar supaya nanti ketika menuliskan persamaan tidak bingung-bingung saya gambarkan seperti ini tetap pada dua potensial saya kasih R saya kasih L nah disini ada V1 disini ada V2 R dengan L ini disebut dengan Z benar ya anggaplah arusnya ke tono berarti anggaplah kita kasih nama I1 berarti I1 sama dengan V1 minus V2 dibagi dengan Z begitu ya sepakat ya iya pak sekarang tadi kita tidak bercerita tentang matriks impedansi tapi kita bercerita tentang matriks admittansi kalau begitu kalau begitu Z itu adalah seper Y Z nah dengan cara yang sama saya bisa mengatakan bahwa I1 sama dengan Y dikalikan dengan V1 minus V2 paham kalau begini di iya pak oke inilah yang kita akan pakai karena kita tidak membuat matriks kita tidak membuat matriks impudansi bahas tapi kita membuat matriks admitansi bahas admitansi adalah seper impudansi maka persamaannya kita gunakan konsep persamaan matriks admitansi atau konsep admitansi bukan konsep impudansi baiklah saya hapus dulu ini karena ini bukan bagian dari catatan kita dia hanya pengantar di mata kuliah sebelumnya nah sekarang kita lihat dari gambar yang ada di atas tadi ya kita lihat dulu sekilas kalau Anda mencatat bisa membantu nanti saya untuk melihat kita mulai dari I1 dulu ya sekarang I1 di I1 itu ada berapa matriks admitansi yang terhubung ke I1 ke bahas 1 ada berapa matriks ada berapa admitansi yang terhubung ke bahas 1 ada berapa di gambar di gambar di atas ada ada berapa 2 pak bukan cuma 2 pak ini satu yang pertama ini terhubung pertama ini terhubung ya ke bahas 1 benar ya iya pak oke yang mana lagi ini juga terhubung ya benar ya iya pak ini juga terhubung kan iya pak ini juga terhubung berarti ada 4 admitansi jaringan yang terhubung ke bahas 1 nah sekarang untuk menuliskan persamaan arusnya kita tinggal menggunakan hukum kirchop saja yang tadi teman tersebut i masuk sama dengan i keluar kalau digambarkan i nya keluar semua disini keluar 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 untuk versi i1 untuk versi bas 1 nanti di bas 2 bas yang kita kaji atau bas yang kita analisis disitu dianggap keluar semua arusnya dan cuma satu yang masuk dipaham maksudnya ya iya pak iya oke saya back supaya tidak menghapus nah sekarang kita tulis persamaan arus untuk i1 kalau begitu i1 saya boleh tuliskan begini i1 i1 ingat ini betaran vektor dikasih topi atasnya i1 sama dengan pertama yang terhubung adalah kalau anda melihat di gambar di atas y1 0 benar ya berarti y y 1 0 i kali admitansi kali tegangan dikalikan dengan v1 ya kalau mau menggunakan admitansi berarti begini v1 dibagi dengan z1 0 seandainya menggunakan admitansi tapi kan tidak ada namanya matris matris impudansi yang ada admitansi makanya kita ubah impudansi ke admitansi ya kita lihat lagi yang lain apalagi yang terhubung tadi ditambah ya tambah karena terhubung juga berarti ditambah penjumlahan ya kita lihat y1 2 ya y1 2 y1 2 disini berarti melibatkan dua sumber tegangan yaitu sumber tegangan v1 dan v2 yang mana v1 dianggap lebih tinggi dibanding v2 karena kita sedang mengkaji bas 1 berarti muncullah persamaan muncul persamaan y1 2 ya y1 2 ingat ini adalah matris dikalikan dengan v1 minus v2 ini semuanya faktor paham yang saya tulis disini paham ya oke tambah lagi masih ada tadi masih ada dua yang terhubung tadi yang mana lagi yaitu y1 3 dikalikan dengan v1 minus v3 tambahkan yang terakhir adalah y14 y14 dikalikan dengan v1 minus v4 ini faktor untuk y1 bisa anda paham kenapa muncul begitu ya ya kalau kita geser ke atas makanya saya minta dicatat supaya tidak lompat-lompat ini i1 itu terhubung ke v1 terhubung juga ke v4 sorry v1 terhubung ke v4 terhubung ke v2 terhubung ke v3 dan terhubung ke 0 makanya persamaannya seperti ini i1 sama dengan y1 0 v1 tambah y1 2 v1 minus v2 yang penting ini anda paham kenapa v1 dikurang v2 dan bukan v2 kurang v1 kenapa begitu karena aliran arusnya kita tinjau di bar 1 i1 ada pada bar 1 dipaham kira-kira iya pak paham oke sekarang kita lanjut ke i2 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 sama dengan ya i2 i2 yang mana saja kalau kita lihat dari sini i2 ya i2 berarti yang ada pada bas 2 tentunya yang pertama adalah y2 0 ya ya kita tuliskan y y2 0 v2 y2 1 tapi hati-hati disini menjadi v2 minus v1 paham 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 begitu ya tambah y2 3 dia akan terhubung 2 ke 3 dikalikan dengan v2 minus v3 ya hanya itu hanya itu saja karena di i2 hanya terhubung ke bas 0 referens bas bas 1 dan bas 3 tidak ada lagi hubungan yang lain oke kalau Anda lihat di gambar di i2 hanya mengeluarkan 3 arus ada yang ke sini yang ini yang ini dan yang ini ya makanya muncullah persamaan yang tadi selanjutnya kita bisa lanjutkan ke i3 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 sama dengan ya tentunya ada y3 0 y 3 0 dikalikan dengan v3 ya ya u tambah ada lagi yang lain y13 y13 dikalikan dengan v3 minus v1 v3 minus v1 tambahkan dengan y23 ya terhubung ke 23 ya y23 terhubung dikalikan dengan v3 minus v2 satu lagi tambah y34 y34 dikalikan dengan v3 minus v4 inilah untuk bas untuk i3 yang keempat yang terakhir i4 i4 sama dengan tentunya y4 0 ya tentunya y4 0 y 4 0 dikalikan dengan v4 tambah y 1 4 v4 minus v 1 v1 ini semua faktor ya tambahkan lagi dengan y24 karena terhubung bas 2 ke bas 4 dikalikan dengan v4 minus v2 sorry 34 kayaknya 34 ya tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungannya dengan bas 2 ini v4 dikurang v3 oke inilah 4 persamaan halus yang kita dapatkan dari gambar yang ada sampai disini ada yang bingung udah 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 boleh saya lanjut boleh dilanjutkan atau bagaimana iya pak oke dari hubungan ini maka kita bisa menyusun matrix berarti kita bisa menyusun matrix i dari hubungan yang diatas dari persamaan i1 sampai dengan i4 dapat disusun persamaan matrix itulah disebut dengan matrix admittansi nantinya kenapa matrix admittansi karena yang paling banyak variasinya adalah admittansinya dari persamaan dari persamaan dari persamaan i1 sampai dengan i4 dapat disusun dapat disusun matrix admitansi admittansi disinilah awal mula atau awal asal muasal munculnya matrix admittansi oke kita buat matrixnya disini ada matrix i tentunya disini ada matrix i i1 i2 i3 dan i4 ini matrix i kemudian disini sama dengan matrix admittansi disini ya nanti akan dikalikan dengan matrix tegangan dikalikan dengan matrix tegangan disana adalah v1 v2 v3 v4 ya ini ya karena matrixnya panjang saya coba sekat-sekat ya ini untuk pertama ini 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 untuk baris kedua ya oke Oke, sekarang kita lihat yang ada dulu hubungannya dengan matriks satu. Yang ada hubungannya dengan I1 ya, untuk elemen baris pertama, kolom pertama. Kita lihat, kita cek dari sini ya, I1. Yang pertama adalah ini, Y1 0, kemudian yang ada lagi Y1 2, ada hubungannya dengan V1 ya. I1 berhubungan dengan V1, ada lagi Y1 3, dan ada Y1 4. Nah kalau begitu, itu yang ada pada elemen baris pertama, kolom pertama. Di sini dituliskan, Y1 0, tambah Y1 2, tambah Y1 3, tambah Y1 4. Nah itu, elemen matriksnya ya, Y1 0, tambah Y1 2, tambah Y1 3, tambah Y1 4. Dari mana tahunya? Masih ingat cara mengalihkan matriks ya? Cara mengalihkan matriks itu adalah elemen baris dikalikan dengan elemen kolom. Ini, dikalikan dengan elemen kolom yang ini. Coba kita kali, Y1 0, dikalikan dengan V1, dapat di sini ya, ini, Y1 0, V1. Saya kasih pindah sedikit, supaya kelihatan. Nah ini ya, bisa mungkin kelihatan di sini. Saya ulangi tadi. Ya, dari mana mendapatkan ini, Y1 0, Y1 2, Y1 3, Y1 4, menjadi sebuah matriks. Sesuai dengan persamaan arus yang ada. Kita cek satu-satu ya, yang ini. Y1 0, V1. Ini Y1 0, V1, sama dengan ini. Y1 0, dikalikan dengan V1. Ingat, mengalihkan matriks itu adalah baris dikalikan dengan elemen baris dikalikan dengan elemen kolom. Mana lagi yang ada V1-nya? Tambah, berarti ini, Y1 2, dikalikan dengan V1. Dapat ini, Y1 2, dikalikan dengan V1. Selanjutnya, Y1 3, dikalikan dengan V1. Dapat yang ini. Yang ini ya. Dan terakhir, Y1 4. Dikalikan dengan V1. Ini dia. Paham ya? Dipaham kira-kira sampai di situ? Ya, Pak. Paham. Inilah intinya STL. Kalau Anda bisa membuat ini, Anda bisa menghitung yang banyak-banyak nanti. Kita bisa menghitung aliran daya, menghitung gangguan. Kalau bisa membuat matriksnya. Kalau Anda tidak bisa membentuk matriksnya, sampai di akhir pertemuan nanti bingung mitrus. Karena semua dibentuk dalam model matriks. Di sini intinya, kalau Anda bisa membuat matriks admittansi bus. Kalau Anda tidak paham itu, maka akan berantakan mitrus ke belakang. Oke, saya hapus-hapus supaya dia tidak mengganggu catatan. Selanjutnya adalah, kita lihat. Selanjutnya adalah, kita lihat persamaannya. Y1, yang V2 ya. Sekarang yang V2, yang ada V2-nya. Ini kan sekarang, sudah selesai sekarang elemen baris 1, untuk V1. Sekarang yang V2. Masih di elemen kolom kedua ya. Ini kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Ini namanya baris pertama, kolom kedua. Yang di sini. Ya, berapa kira-kira yang saya tulis di situ? Coba lihat persamaannya di atas. Sekarang kita mau ambil yang ada V2-nya. Y berapa kira-kira? Y2-0, Pak. Y2-0. Belum, kita belum masuk ke I2. Ini sekarang I1. I1. I1 yang kita mau cerita. Kan perkalian matriks adalah elemen baris dikali elemen kolom ya. I2 itu ada di baris 2. Sekarang kita baru bercerita di baris pertama. I1 kan di baris pertama. Sekarang di baris pertama atau disebut juga dengan, ini matriksnya kan 4 kali 1 ya. 4 kali 4 ya. Ini namanya 1-1 nih. 1-1. 1-2. 1-3. 1-4. Sekarang yang kita mau cari di 1-2. Berarti elemen baris pertama dikalikan dengan elemen kolom yang kedua. Berapa aku tulis kira-kira di sini? Yang saya tanda tanya. Y1-2, Pak. Hah? Y1-2. Ya, Y1-2 dikalikan dengan V2 ya. Ada kan di atas sana. Ini. Ada Y1-2 dikalikan dengan V2. Ada ya. Benar ya? Iya, Pak. Nilainya negatif atau positif? Negatif. Negatif kalau begitu. Di sini kita tulis. Di sini kita tuliskan. Menjadi minus Y1-2. Minus Y1-2. Oke. Cara yang sama. Sekarang yang ada V3-nya. Berarti ini Y1-3 dikalikan dengan V3. Berarti di sini muncul. Minus Y1-3. Kemudian di belakangnya. Yang satu empat. Yang ada V4-nya. Berarti di sini. Minus Y1-4. Itu. Bentuk elemen matriks di baris pertama. Baris kedua. I2 berarti sekarang. I2. Kita coba lihat. Di sini dulu. Berapa di sini kira-kira? Ini adalah baris kedua kalikan dengan elemen kolom pertama. Di V1. Yang ada V1-nya. Berarti apa di situ kita tulis? Y1-2 Pak. Minus ya. Ya. Berarti di sini minus. Minus. Y1-2. Sekarang di dua-dua di sini. Di elemen baris kedua, kolom kedua. Ya. Yang mana di situ? Panjang berarti di sana ya. Yang ada dua nolnya. Semuanya lah ada di situ. Dia akan ngumpul di situ semua. Sekarang mengalikannya baris elemen di sini. Elemen kolom ini dikalikan dengan V1, V2, V3, V4. Sekarang kita bisa lihat nilainya adalah Y. Ini Y2-0 tambahkan dengan Y1-2 tambahkan dengan Y2-3. Oke. Itulah elemen matriksnya. Kemudian yang di belakangnya di sini adalah minus Y2-3. Sekarang di sini, di hubungan tidak ada ya. Tidak ada yang menghubungkan antara bas kedua dengan bas keempat. Berarti di situ nol. Tidak ada tuh hubungan bas dua dengan bas empat. Ya. Yang ada hanya bas dua ke bas tiga. Dan bas satu. Tidak ada hubungan dari bas dua ke bas empat. Sehingga dia nol. Lanjut di bawahnya. Kita ulangi saja. Di sini pasti Anda sudah paham. Minus Y1-3. Y1-3. Di sini adalah minus Y2-3. Ini yang banyak ini karena diagonal ya. Diagonal berarti di sini adalah Y3-0. Tambah Y1-3. Tambah Y1-3. Di sini akan muncul minus Y3-4. Karena ada hubungan antara bas tiga dengan bas empat. Ditambah lagi ya. Masih banyak ini. Di diagonalnya panjang. Panjang diagonalnya. Karena dia terhubung paling banyak ini. Y3-0. Tambah Y1-3. Tambah Y2-3. Tambah lagi. Saya terus di bawah saja. Tambah Y3-4. Itu yang ada pada kolom 33. Terakhir yang di kolom 34. Di sini adalah positif. Positif 14. Di sini Y14. Mestinya minus Y1-4. Di sini adalah tidak ada. 0. Di sini ada. Minus Y3-4. Dan yang terakhir adalah. Agak panjang ini. Y4-0. 1-4 dan 3-4. Y4-0 tambah Y1-4. Tambahkan dengan Y3-4. Nah itulah matriks admittansi yang dapat kita tuliskan dari persamaan yang ada. Intinya dari persamaan saja ya. Dari persamaan yang ada kita susul matriksnya. Sekarang berikutnya adalah model umumnya. Bentuk umum dari matriks admittansi bahas. Matriks admittansi bahas dapat dituliskan dalam bentuk umum. Dibentuk umumnya. Kita tuliskan seperti ini. I1, I2, I3, I4. Sama dengan I kali Y kali V. Di sini adalah Y1-1, Y1-2, Y1-3, Y1-4. Dikalikan dengan tegangannya adalah tegangan P1, P2, P3, dan P4. Kemudian di bawahnya Y2-1, Y2-2, Y2-3, Y2-4. Y3-1, Y3-2, Y3-3, Y3-4. Yang terakhir Y4-1, Y4-2, Y4-3, dan Y4-4. Nah itulah matriksnya ya, semuanya ini vektor, 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 vektor juga ini. Demikian tegangan vektor juga. Semua vektor ini. Nah itulah bentuk umum dari matriks admitansi. Nah jika dituliskannya dalam bentuk banyak matriks untuk N kali M, bas, maka dapat dituliskan. Tidak dapat dituliskan seperti ini. I1, I2, I3, I4, sampai dengan IN. Ya ini bisa digambarkan seperti ini. Sama dengan Y11, Y12 sampai dengan Y1N. Di sini adalah Y21, Y22 sampai dengan Y2N. Sampai dengan YN1, YN2 sampai dengan YNM. Ya, dikalikan dengan V1, V2 sampai dengan V ke N. Ya, inilah matriksnya. Ya, nanti kalau sistemnya banyak, di sinilah nanti dibutuhkan alat bantu yang namanya MATLAB. Kalau kita akan mencari matriksnya, kebanyakan matriks susah dicari inversenya, maka kita menggunakan bantuan MATLAB. Hal yang penting yang saya mau sampaikan, yang terakhir adalah disebut dengan matriks diagonal. Inilah matriks diagonal ini. Ini namanya matriks diagonal, sementara yang di atas sana disebut dengan off-diagonal. Yang ini. Sama dengan yang di bawah sebenarnya. Ini namanya matriks off-diagonal. Ini namanya diagonal. Ya, sementara yang ini disebut dengan off-diagonal. Oke, sampai begitu hari ini mata kuliahnya. Tadinya mau memberikan contoh satu, tapi kayaknya belum tercapai untuk hari ini. Jalan minggu depan, kita akan melanjutkan dengan contoh-contoh perhitungan untuk menentukan matriks ermitansi bus. Ada pertanyaan sampai saat ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, ya. Mudah-mudahan dipaham ya. Ya, saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi kejadian tahun lalu. Tahun lalu juga saya mengajar STL online juga. Waduh, ada juga yang pang. Ya, mudah-mudahan tidak. Makanya direkam saja. Saya rekamkan, tapi Anda catat. Biar Anda paham. Takutnya saya salah mencatat. Baiklah, kalau Anda ada, saya kira cukup. Tolong ditanyakan di group, di classroom. Kalau ada yang Anda kurang paham ya. Supaya Anda bisa lebih mengerti. Saya cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.